Udah sampai di kita, di mana? Mau tau gak saya ada di mana? Saya ada di kawasan Kebon Bawang, Kebon Bawang di Jalan Suasembada. Dimanakah Kebon Bawang? Di Tanjung Priuk. Ini Jalan Suasembada nih, saya sebetulnya lagi cari rumahnya mas seseorang rahasia siapa ya. Tapi yang jelas ini orang menyebutnya Crazy Rich Tanjung Priuk. Nah kenapa disebut Crazy Rich? Nanti kita lihat rumahnya. Bang pagi, saya nyari rumahnya Pak Ahmad Sahroni. Yang mana? Boleh-boleh diantar. Baik-baik. Oh, emang beda sih. Oke, terima kasih. Ini masuk aja nih Pak. Wow, kita masuk lewat garasi. Ini kita lihat lewatin garasi, ditutup semua. Tapi kalau lihat dari logonya sih kuda jengkrak. Wah ada Iron Man juga nih, gila. Ini rumahnya Tony Stark atau rumahnya siapa nih? Cakep banget. Pak, panggilin dong bapaknya apa sih. Masa langsung masuk aja nih? Langsung masuk aja apa gimana? Ini rumahnya Tony Stark. Kita ada di mana? Kita ada di Kebon Bawang. Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Waduh. Apa kabar? Alhamdulillah. Waduh. Bang Rony. Sehat. Ini masih jet lag nggak? Jet lag. Masih jet lag. Datang langsung. Dipaksa untuk me-lag. Kesian ya, tapi nggak apa-apa deh. Bang, tadi aku datang masuk ke garasi. Ini langsung lihat logo-logo kuda jengkrak nih Bang. Lihat dong, boleh nggak? Boleh. Buka dikit, buka dikit. Dikit aja. Buka dikit ini Ray-nya. Wah aneh. Waduh. Satu. Terus? Ya. Bedanya apa? Buat saya sih, itu sama ini kayak sama aja Bang. Ini mobil kebanyakan orang melihat bahwa sesuatu yang mungkin mewah. Iya, iya dong. Di sisi lain iya. Tapi di sisi lain, gue kenapa nyimpen ini barang. Yang itu? Yang untuk versi ini beberapa aja. Di dunia? Nggak di dunia, di Indonesia. Oh di Indonesia, oke. Sama itu juga. Ini satu-satunya nih. Yang ini belum lihat nih. 430 Scuderia. Satu-satunya warnanya abu-abu di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Oke. Jadi, kalau ngomong investasi, inilah investasi. I see. Dan jangan lihat kemewahannya. Oke, terus kita boleh lihat-lihat tadi start nggak? Silahkan. Yang itu sama yang ini? Ini Iron Man 2. Ini versi kedua. Ini yang pertama. Oke. Jadi, bedanya yang di luar sama yang ini apa nih Bang? Ini yang di dalam yang pertama. Itu yang kedua. Iron Man kedua. Nah, kalau yang ini Abang beli di... Langsung? Pesan di Cina ini waktu itu. Kenapa? 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 Pengin banget emang. Karena bahannya beda dulu. Jadi, kalau ngelihat, ini bahannya agak kurang bagus. Pertama-tama dibuatnya. Tapi yang sekarang, untuk buatan yang sekarang itu mulus banget. Cuma harganya udah selangit. Selangit itu berapa? Ya, hampir 200 juta lah ya. 250 juta. Oke. Awap itu penggemar banget ya Iron Man? Ya, anggaplah ini Ronnie Man lah. Ronnie Stark. Bukan Tony Stark. Ronnie Stark. Ya, seneng aja. Seneng dengan... Apa... Jenis robotnya gitu ya. Anologi. Makanya saya pakai logo yang saya ambil dari font-nya Iron Man tadi. Ya, tadi aku lihat di... Itu R... F. R? R F, Ronnie Feby. Buat seru-seruan. Nah, main di rumah lah. Ya, emang semua lah. Lu ada... Ini kan mobil listrik nih. Carnya sebelah mana? Sini nih. Ini kebetulan ininya charger langsung ke... Saluran listrik langsung. Saluran listrik rumah biasa bisa? Atau harus ada khusus? Bisa, ini rumah biasa memang. Aha. Terus? 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 Ini normalnya begini. Iya. Oke, dari sini. Iya. Dan... Ini kayak charger handphone lah ceritanya. Tadi saya nyari-nyari di mana bolongannya, di mana bolongannya. Nah, tadi di sini. Di sini. Udah yang ngecas? Udah. Tinggalin, tidur. Berapa jam? Ya, biasanya kalau pulang udah nggak keluar lagi, charger. Oh gitu. Tapi dia nyolok terus nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Oke. Kayak handphone aja. Oke. Pagi-pagi. Ini produk handphone lagi. Berkendara lah ceritanya. Pagi-pagi mau jalan, lepas. Mau jalan, lepas. Oh, oke. Tadi nyari-nyari tuh di mana, di mana. Katanya disamarin kayak lampu ya. Oke. Cakep. Bang, kan jadi presiden Tesla Club Indonesia ya? Iya. Itu lu yang mencalonkan diri atau lu ditunjuk atau gimana? Ditunjuk. Kenapa? Mungkin dari si pemasuk Tesla dan para teman-teman, udah pengalaman lah mungkin gue. Jadi gue dipilih. Oke. Jadi lu kan sebelumnya presiden BMW. Terus? McLaren. Ferrari dulu. Ferrari dulu. Terus Brotherhood. Baru McLaren. McLaren. Itu semua masih dipegang? Enggak. Brotherhood aja. Brotherhood aja sama presiden Tesla ini? Iya. Oke. Rencana kemungkinan nih tahun ini akan diperbanyak nggak anggotanya bang? Kemungkinan pemesannya banyak Tesla. Oh ya? Banyak. Banyak. Mungkin nunggu pada saat BDN dan regulasi baru dari Gubernur DKI. Kalau itu turun muslinya banyak yang beli pasti. Emang rencana? Lebih murah mobilnya juga. Kan nggak kena pajak. Oke. Nah, ini tadi kita udah lihat nih fitur-fiturnya nih bang. Nutup pintunya gimana? Ini bentuk pintunya. Ini bentuk pintunya. Norak, norak. Kayaknya masih remote-nya di dalam. Kita pakai begini. Oh ada yang itu. Oke. Dia lipat dulu ya. Oke. Bang. Pengen ya orang Indonesia. Abang punya harapan nggak orang Indonesia nanti banyak yang pakai mobil listrik? Banyak. Harus. Bukan hanya Tesla-nya saja. Tapi kan produk mobil listrik bukan Tesla. Banyak mobil. Mersi, keluarin BMW yang keluarin. Nah, bagi pengguna mobil listrik berharap seperti negara Belanda dan Amerika. Itu dia sudah dapat subsidi. Tidak bayar. Karena kemungkinan satu, hemat lingkungan. Ya. Kayak gitu kan. Nah, ini acuan bagi kita di Indonesia. Untuk lebih bereksperimen berani melakukan hal-hal. Nah, ANIS melakukan itu dan pemerintah pusat terutama juga membantu meregulasi aturan-aturan mobil listrik. Juga motor. Berarti hemat energi, ramah lingkungan juga. Juga tidak ada polusi suara juga gitu. Betul. Coba dong bang. Mari kita coba. Kalau nggak nyoba, nggak seru. Iya, nggak nyoba, nggak seru. Oke. Ini mau ke mana nih bang kita? Kita muter. Muter ke. Ini emang bawaannya udah segede gini? Sudah bawaan. Bawaannya segede gini. Bawaannya segede gini. Waduh. Ini lumayan. Dibandingin mobil biasa, canggihnya apa bang? Ini mobil nanti kalau jalan baru kelihatan. Dia punya CCTV yang radius sebelah-sebelah, depan-belakang. Bisa kelihatan. Jadi ter-record lah ceritanya. Kiri-kanan, depan-belakang gitu. Ada sesuatu hal. Kucing. Semua. Semua gitu. Oke. Ada beberapa mobil yang udah pakai gituan sih ya bang ya? Sebenarnya. Ada beberapa. Cuman mungkin yang baru saya lihat canggihnya mobil ini doang lah. Oke. Yang mobil abang yang balap-balap yang canggih-canggih itu? Enggak, belum. Wow. Bang. Keliling kota boleh? Boleh. Kita mesti coba. Kalau nggak coba, nggak seru. Oke. Yaudah. Oke. Bang, ini kan mau Formula E nih. Wah ini. Aduh, aku normal banget ya. Ini kacanya sampai ke atas nih bang? Iya. Ini sebenarnya setengah ya. Kalau yang sedan itu full. Kaca semua? Kaca semua. Biar apa ya? Kebetulan si pemilik Tesla itu dia berimajinasi tentang langit luar gitu ya. Dan helikopter itu kuat. Ini metode helikopter yang dipakai. Iya, iya, iya. Karena metode helikopter yang dipakai, mungkin dia cara mikir dan buatnya itulah yang dipakai adalah dengan teknologi helikopter dan NASA. Oke. Mobil luar gitu ya. Iya. Aku baru ini nih, baru sekali norak nih sampai ke atas. Cuma kalau Jakarta kan emang harus panas kan bang? Ini harus kasih kaca film. Nggak, nggak panas. Oh gitu lah. Sudah include anti panas juga. Walaupun tidak 100% tapi minimal kacanya udah include anti panas lah. Iya, iya, iya. Aku baca tuh banyak gitu kan. Lalu tuh jadi supir gitu kan. Ini kita lagi mau ke daerah mana nih? Ini gua mau tunjukin dimana gua besar lah. Sebagai seorang sahroni yang dulu besar di Rumah Makan Padang. Tapi karena sekarang pelabuhan itu sudah modern. Di tempat dulu gua besar, sekarang udah jadi terminal kontainer. Dulu gua sampe tau masuk mana, lewat mana gitu. Inilah gua besar di... Eh, dulu nggak kayak gini ya bang ya? Dulu nggak, jelek banget dulu. Jalanannya berantakan. Oke. Ini bagus. Setelah 15 tahun terakhir. Terus berkembang kontainernya, dulu kantor. Dulu perkantoran, ya sekarang udah jadi pelabuhan kontainer. Oke. Demikian ini. Ini dulu juga nggak ada. Dulu tanah kosong biasa. Karena mungkin kapasitas kontainer dulu masih terbatas. Sekarang itu banyak banget. Sampai kita reklamasi tuh pelabuhan. Jadi CT. Buat untuk memang khusus kontainer. Karena perkembangan zaman itu kan makin tahun makin besar. Jadi yang aku tau bang, kehidupan pelabuhan itu keras gitu ya bang? Sangat. Keras banget ya bang ya? Sangat. Lu lagi kecil ya pernah dibully lah, dimarahin orang kiri kanan. Oh sering. Itu mah udah hal biasa lah. Di mana menjadi orang susah itu yang tidak enak. Ini gue kasih tau. Nah ini dulu di tempat masjid ini. Itu tempat rumah makannya. Oh masjid yang? Oke. Masjid itu itu masjid baru. Nah lagi dibuat juga. Itu tempat rumah makan lu kecil? Rumah makan dulu kecil. Gue besar di situ jualannya. Nah ini se-areal ini. Nah ini sekarang jadi terminal kontainer. Oke. Ini masa kecil lu ya. Hidup di gerobak ke rumah makan Padang. Rumah makan Padang. Dan itu lu jalanin sampai umur berapa tuh? Sampai. Sampai. Sampai lah. Sampai. Sampai ya. Lu katanya Sampai jadi ojek payung juga bang? Iya. SD. SD di Pos dan Giro. Ampera. Sekarang udah gak ada. Dulu masih orang jualan di pinggiran. Jualan restoran kecil itu. Rumah makan kecil. Itu para karyawan yang makan siang. Baik Pos dan Giro dan Pertamina biasanya. Nah di situ lah dulu. Dulu kalau mau berenang. Kalau berenang bayar kan gak mampu. Jadi sambil ngeojek payung kalau hujan. Itu seru juga dulu. Dan kenangan-kenangan itu lah yang sekarang masih ada. Arealnya cuman berubah bentuk. Karena udah hampir 30 tahun lalu ya. Duit atau uang hasil ngeojek payung buat berenang? Buat main. Buat jajan. Emang gak dikasih sama ibu apa gimana? Enggak dikasih. Enggak ada uang lebih ilang. Buat diri sendiri aja. Jadi belajar dari dulu. Hidup. Karena diri sendiri. Lu tuh hidup sama ibu sama nenek gitu. Iya. Ayah kemana? Sampai hari ini belum pernah ketemu bapak. Sejak dilahirkan. Sejak ditinggalkan oleh seorang bapak. Nyokap gue. Sampai hari ini gue belum pernah ketemu. Setiap gue tanya. Mana bokap Mem. Lu gak usah nanya-nanya bapak lu lah. Lu gak perlu bapak lu aja dulu gede. Misalnya gitu kan. Sampai hari ini gue selalu. Pernah dulu SMP nyari ya. Sama Sumatera Utara. Tapi dia bilang udah tipe. Oh di Sumatera Utara bukan di Jakarta? Bukan. Di Medan dulu dia. Tinggal di Medan. Oh oke. Jadi kemungkinan ayah di Medan? Belum tau juga. Karena waktu itu gak ada di cari disana. Jadi sampai hari ini gue gak pernah. Foto. Foto ayah itu. Gak pernah lihat. Gak pernah lihat. Tapi lu pengen bang? Ketemu. Ya kalau dibilang pengen. Namanya anak. Pengen ngeliat seseorang sosok bapak. Pasti lah. Semua orang pasti pengen. Cuma dikala pada saat itu. Mungkin punya cerita yang berbeda. Akhirnya gue gak pernah dapet cerita yang sebenarnya. Tapi itu realita hidup lah ya. Yang mana dalam prosesnya. Terus berjalan. Oke. Ya waktu itu pernah datang sih. Keluarga atau selama keluarga. Bilangnya adik dari seorang bapak. Tapi gue cuma bilang. Kenapa selama ini gue tidak diakui gitu. Kenapa sekarang. Mengakui gue sebagai seorang ponakan. Atau sebagai seorang anak. Dan itu membuat gue sebar kecewa. Sejak itu dia gak kembali lagi. Untuk mau ketemu sama dua gitu. Oke. Nah. Sangat disayangin sih. Dikala kita dibuang. Pada saat kita. Pada momen yang cukup mungkin. Bahkan lebih. Baru menampakkan diri. Nah. Ini susah. Jadi. Kita jangan punya pedoman hidup. Bahwa. Hanya dikala senang. Orang datang. Dikala susah. Tidak pandang. Belajar. Merasakan. Apa yang dirasakan orang lain. Tapi tidak merasa. Bahwa kita adalah. Seseorang yang luar biasa. Hidup ini. Tidak bisa dibawa mati. Apapun yang kita milikin. Wow. Hahaha. Orang tuh banyak yang lupa. Bagian-bagian situ tuh bang. Dipikir bakal hidup seterusnya. Kenapa gue bisa mengatakan itu. Karena gue menjalani realita hidup itu. Oke. Ini dulu tempat yang gue kerja. Pertamina. Kerja tongkang minyak gue. Oke. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Sampai kesana. Jadi kalau mau ke kapal tongkang itu. Ada pelabuhannya sendiri. Dan selalu gue lewat situ. Ini cerita-cerita. Kantor lu yang mana? Kantor ntar kita lewatin. Oh oke. Terus cerita-cerita apa? Banyak cerita yang gue sampaikan. Ini adalah realita hidup yang gue jalanin. Iya bang. Jangan menjustifikasi orang. Melihat gue pada posisi terakhir ini. Nah itu yang kebanyakan orang. Dan gue mesti jelasin. Bahwa realita hidup yang gue jalanin. Sampai hari ini adalah. Perlu perjuangan yang tidaklah mudah. Tapi alhamdulillah. Menikmati dalam proses hidup. Yang cukup panjang. Lu segala macam. Dijalani ya bang ya. Iya. Mulai dari. Ya lagi kecil. Ojek payung ya. Semir sepatu juga. Iya. Gitu ya bang ya. Terus dari. Supir ke supir. Diusir sama om gue. Dari rumah nenek gue. Dan tinggal di rumah om gue. Diusir kenapa bang? Gak tau lah. Om gue masih ada. Dan kita masuk tol. Iya. Oh lihat kantor lo dulu. Kantor gue dulu. Oke sip. Gak tau kenapa dulu. Diusir baju gue. Dibuang dari lantai dua. Ke bawah. Suruh pergi. Suruh diusir. Dan akhirnya gue tinggal di rumah. Gue punya om. Dan di rumah om gue. Dan di rumah om gue itulah. Gue belajar. Tinggal di rumah. Karena di rumah emak gue. Posisinya. Di rumah kecil di rumah emak gue dulu. Di tampung lah. Gue sama om gue. Om gue masih hidup. Orang kerja di salah satu pegawai negeri. Negeri keuangan. Oke. Tiap subuh. Nyuci. Bersin dapur. Nyuci mobil. Manasin mobil. Dan alhamdulillah terus-terusan gitu. Sambil nyuci. Sambil ngelam. Sambil mimpi kapan. Manasin mobil. Dalam keadaan duduk. Mimpi kapan. Ya gue punya mobil kayak gini. Makanya ada beberapa mobil. Mobil. Mobil tua. Yang dulu pada saat itu. Gue pengen. Tapi memang kadang nggak mungkin. Cuma pengen aja. Gue beli-beliin mobilnya. Gue rapihin. Gue cat. Nah itu lah jadi bahan cerita. Oh gitu. Dimana sekarang tuh bareng? Ada di satu garasi yang gue simpen. Jadi satu kenangan lah. Kayak memuat Rabi liat kehidupan gitu ya. Jadi dimana pada saat itu. Gue cuma bisa hanya ngeliat. Tapi sekarang. Mobil itu ada di garasi gue. Waduh. Gue punya cerita gitu. Jadi apa yang lu mimpiin waktu itu. Lu beli. Ya. Gitu. Ada nggak tempat kerja lu dulu. Misalnya. Dulu gue kerja di sini. Gue beli gitu. Oh nggak. Gue dulu pernah jadi. Melamar jadi sales di KBN. Ya Satpam kalau di KBN. Pernah daftar. Diterima? Dikutin. Nggak nggak diterima. Terus pernah daftar sales Ajinomoto. Masih ada tuh. Diterima? Nggak diterima. Nggak diterima juga. Terus? Gue mengalami hal gitu. Pernah masuk polisi. Nggak diterima. Pernah masuk Kopassus. Waktu itu udah sampai pantauhir. Tapi emak gue nggak boleh. Karena? Dia bilang kalau lu jadi tentara. Lu nggak usah. Pergi dari rumah aja. Nggak usah. Gue nggak suka. Udah. Akhirnya nggak jadi. Semua itu gue alami. Terus sampai akhirnya. Ada salah satu tempat yang lu beli nggak? Eh gue beli ini tempatan. Kantor gua dulu. Tempat gua supir. Nah sekarang kantor itu gue beli. Itu perkantoran. Parah. Bukan gedung ya. Tapi perkantoran akhirnya gue beli. Parah banget. Emang lu kepingin lu miliki itu barang? Maksudnya apa? Tidak. 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 Tidak terpikiran akan dibeli. Tapi karena yang punya. Dulu punya pengalaman gua. Dan dia minta. Waktu itu butuh uang. Akhirnya gue beli lah. Bos lu dulu? Bos gua dulu. Keluarganya. Ya bos gua dulu. Kasian juga sekarang pada posisinya ya. Tapi itulah hidup ya. Dimana. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Dan Alhamdulillah gua masih. Punya saksi-saksi hidup. Dimana dulu. Bagaimana gua mengawali prosesnya. Masih hidup. Masih hidup. Cuma ada satu. Bos yang udah meninggal. Untung dia udah meninggal. Karena? Karena waktu jadi supir. Gue duduk di ruang tamu. Diusir sama dia. Ruang tamu kantor. Ruang tamu kantor. Ruang tamu kantor. Gua lagi ngobrol sama sekretaris waktu itu. Kamu duduknya jangan di sini. Kamu supir katanya. Kamu duduknya di luar. Dan itu sampai hari ini gua masih ingat terus. Bahwa suatu ketika. Gua akan jadi kayak dia. Dimana kalo orang duduk. Sekalipun supir. Misalnya di kantor gua. Silahkan duduk dimanapun dia mau. Tidak akan jadi larangan. Kenapa emang? Tidak akan jadi larangan. Sakit banget bang? Sakit lah. Kita sebagai orang bawah. Tidak di orang kan bagaimana rasanya gitu. Nah itulah. Orangnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Kalau masih ada mau diapain? Enggak dendam. Tapi minimal. Mau kasih lihat. Jangan pandang lah. Sebelah mata. Siapapun orang. Ini ada jalur yang mendekati kantor gua. Kantor. Kantor. Dulu supir gua di sini. Sebenernya sebelum di sini ada di periuk sebenernya. Cuman kalo kita menuju ke sana perlu waktu dan macet. Karena kantor dekat pasar. Oke. Nah ini kantor kedua. Di mana waktu itu kantor pertama. Di dalam satu perumahan kecil. Bukan perumahan tapi rumah-rumah yang dijadiin kantor lah. Kalo dulu. Yang lu mimpi punya mobil nyuci mobil mulu lu gitu. Nah itu di periuk tuh. Oh itu di periuk. Sampai ada orang katanya bilang gimana bang? Lu nyuci mobil mulu. Lu cuman kerjaannya nyuci mobil mulu. Gimana mau punya mobil. Itu masih ada orang ya. Masih ada orang ya. Jadi ada cerita di youtube gua. Gua bawa ngantor di bawah pohon. Iya iya iya. Ini pohonnya masih ada nih. Ini pohonnya. Ini pohonnya. Ini dulu ada warung kecil. Kantor lu nya yang mana bang? Ini kantor di sebelah. Oh. Nah ini lah. Pohon ini lah yang di bawah. Bilang gua. Buke ya bang ya? Boleh gak? Boleh. Hah? Pohon ini? Nah pohon ini dulu ada warung-warung kecil. Nah warung-warung kecilnya kayak gini cuman dulu warungnya pake cuman tutupan biasa. Nah sekarang jadi perkantoran. Dulu gak ada kantor ini. Jadi kantor lu tuh sempet di bawah pohon? Iya. Jadi ngantornya di bawah pohon lah ceritanya. Itu terima-terima telepon bisnis. Iya disitu. Miliaran tapi? Nah ini dulu kan masih jadi supir dan karyawan biasa. Nah ini kantor gue. Dari dulu bentukannya udah begini? Masih begini. Lumpang lewat ya? Lumpang lewat siap. Lumpang lewat. Lumpang lewat. Nah dulu gua itu ngantor disini. Jadi ya gede keluar. Yuk 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 yuk. Dulu udah kayak begini bang? Nah ini baru berubah aja nih dikit nih kayaknya nih. Baru di reno. Baru di reno. Baru di reno. Sebelumnya biasa aja. Tapi. Lift udah ada? Oh udah. Ini jaman lu masih jadi supir nih bang? Apa? Disini. Gak supir nih. Akhirnya gue belilah kantor yang gue bilang tadi. Buat kantor. Parah. Parah parah parah. Yang ada disini orang-orang lama siapa itu? Masih banyak. Masih kenal orang-orang. Gue kan jarang kesini sekarang. Cuman anak-anak aja kantornya disini. Orang lama kayak sama-sama. Security tadi itu. Gue malah bertemannya masih security. Dulu dia security? Enggak. Memang security dia dulunya. Dulu security lu sopir. Sekarang dia masih jadi security. Sampai sekarang masih kembal. Ada satu temen. Masih sekarang dia jadi director di salah satu perusahaan gue. Waktu pertama kali jadi supir tahun 98. Eh 97-98 tuh. Dia udah pake dasik kerja. Sekarang. Dia jadi anak buah gue. Dulu abang gak pake dasik? Enggak. Supir dong. Jadi bos kecil gue juga sekarang ngajar di salah satu STM di Cilincing. Dulu dia gak bisa bawa mobil. Gue yang bawa mobil. Jadi setiap ke kantor. Telepon-teleponannya. Eh lu kesana lu kesini. Lu kesana lu kesini gitu ya. Nah gue otodidak disitilah. Nah untungnya dia waktu itu pemabok. Jadi pada saat mabok dia gak masuk kerja. Gue yang gantiin dia kerja. Oh. Otodidak tuh otodidak belajar jadi. Jadi apa ya? Belajar jadi karyawan. Disuruh-suruh akhirnya bisa. Nah itulah yang gue bilang tadi. Kita jangan pernah disuruh gak pernah mau. Kerjain aja. Walaupun belum pernah belajar bertanya. Kan ada kiasan malu bertanya sesaat di jalan. Itu bener ya? Itu bener banget. Sangat. Dan itulah. Lagi-lagi mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Pengalaman orang beda-beda tapi. Ini satu pengalaman hidup yang mungkin semua orang bisa jalani dengan faktor yang sama. Atas kemauan. Punya kemauan. Oke. Dan gak punya dendam dan ikhlas. Nah kadang-kadang orang dimarahin atau marah kan. Orang tidak perlu simpen disini. Jangan. Itu gak boleh. Oke. Ini kita mau rencana naik? Atau disini aja? Kuncinya gak ada nih. Tapi minimal. Ini gua ajak kesini ada cerita yang memang tidak ada. Iya kebayang tuh. Tadi duduk-duduk disitu. Berarti berapa tahun lalu tuh bang tadi? Duduk-duduk disitu. 2001. Waktu jadi sopir lu. 2000, 2001, 2002, 2003. Berarti 18, 19 tahun lalu, 20 tahun lalu. 20 tahun lalu lu duduk disini. 20 tahun lalu lu duduk disini. Iya. Ibu udah ada waktu itu. Udah lah. Ibu udah ada. Ibu waktu itu jadi apaan? Sama saya anggota juga. Masih anggota bawa. Masih cerita ya. Ibu. Ibu kan berapa? 20 tahun lalu bang? 20 tahun lalu. 20 tahun lalu abang sopir duduk-duduk disini. Ibu waktu itu ada di? Iya jaga di basement saya dulu. Abang Roni muda dulu gimana tuh? Baik orangnya. Baik. Jaksanat. Tidak sombong. Terus? Rendah hatilah. Oh gitu? Maksudnya rendah hati tuh semua orang di sapa gitu? Semua di sapa. Dengan ininya. Oke. Terus sekarang ibu lihat dia udah. Ya saya tahu. Udah jadi bos besar dia sekarang. Bosan. Eh, pemarno. Wah. Ibu tiur. Ini orang yang urusin kebun nih. Yang urusin. Awal. Dari awal nih. Bapak ngurusin kebun. Iya. Taman. Taman. Dari dulu ngurusin taman. Sampai sekarang ngurusin taman juga. Sekarang. Oh Allah deh. Ada saksinya loh. Dulu? Temen main. Temen main? Iya. Temen main? Ngapain contohnya temen mainnya pak? Taman. 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 Iya. Punya cerita yang dibuat-buat kan gak baik. Ini fakta bahwa dalam proses hidup yang gue jalanin ya di dalam muda dapat ini fakta kehidupan yang ya bener-bener yang gue jalanin. yey bang nyoba ya bang ya yes yey nyobain mobil Tesla aduh nora 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 tunggu tunggu pertama majuin dulu kakinya kan bang iya terus terus majuin yang? turunin yang mana bang? pencet rem ini pencet ke bawah wah gua gak pernah yang pakai tangan kanan nih ini berarti udah drive? udah udah pinggir jalan terus ininya? gasak kanan gak ada rem reman? rem itu udah pencet rem gasak kanan yaa kayak belajar nyetir oke ya pak aduh bismillahirrohmanirrohim lu mau bawa kita ke? ke priuk lagi ke priuk lagi oke oke ini gua denger-dengar dari tadi lu nyetir apa nyetel lagu amir diap ya amir diap lagi seneng aja ini sukanya loh nyanyi dikit dong bang lagu yang mana lagu yang mana deh ya udah abang nyanyi lah aku kan gak hafal dikit aja bang jadi lu sukanya amir diap diap satu sama si tinur halisa si tinur halisa tadi lu nyetel terus tuh kan suara kenceng mana dong sekarang nih apa kenapa lagu itu emang pas lu lagi pendekatan apa lagi PDKT atau enggak ada enggak ada lagi pacaran aja denger di mana tuh lu sengaja setel nyanyi di karaoke waktu itu berdua terus lagi pacaran tuh terus ya lagu cinta-cinta karet terus apa lagi bang udah itu aja lagu kenangan ya memori aduh aduh lu kenal sama bini dimana bang di salah satu butik temen yang sekarang jadi staff khususnya pak gubernur pak anis lu lagi apa dia lagi apa gua lagi memang pembukaan butik pertama oh gitu terus nah dia dateng pada saat gua bilang dia dateng akhirnya gua bilang sama firman langsung tuh langsung man siapa tuh man boleh dong kenalan gitu wih weee langsung banget 2007 apa yang bikin lu mata lu langsung tep kenalin gitu lah ya cantik lah kalau enggak ngapain ya bini gua udah bangun nih ntar terus ini nggak PDKT susah nggak udah dikenalin kan lu yang berak kebetulan orangnya kan apa yang gua mau gua kejar itu lah yang gua kejar pengejarannya susah nggak enggak gimana tuh biasa aja pendekatannya gimana perlu tahu nih PDH aja apa gimana PDH terus lu udah punya segala macem dong waktu itu udah dong oh pantasan pede hehehehe udah punya apa aja tuh udah gua 2005 udah pake Ferrari waduh perempuan yang dideketin sama yang bawa Ferrari apa yaa tapi waktu itu gua nggak deketin pake Ferrari kok tapi dia tahu udah jadi pacaran baru gua pake Ferrari terus dia kaget dong ya nggak kaget biasa aja lah seneng pasti yaa cuman kan faktor dia suka sama gua kan bukan karena Ferrari karena apa yang menurut lu karena alhamdulillah udah 12 tahun karena Ferrari ini oh ulang tahun perkawinan Februari nanti tanggal 8 Februari yang ke-12 ke-12 wow nggak ada apa tuh bang yang tengah-tengah kenapa ya banyak kan dimana rumah tangga jangankan rumah tangga kita emah bapak adik aja pasti ada ributnya segala segala keributan atau perselisihan diselesaikan dengan bye-bye oh jadi masalah ayah ribut-ribut karena faktor orang ya lu berdua gitu bukan orang luar bukan bukan ini kemana emang? terus terus jangan ke tol ke kanan yang ke kanan yang ke kanan yang namanya dulu jelek sekarang gua agak keren gini gitu ya foto lu jaman dulu tuh aduh masalah perempuan yang deketin atau pengen deket ada banyak lah serius bang banyak gak mau nafik lah iya karena orang cuman ngeliat fasilitas kan iya 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 gak mau nafik gua tapi gua bilang sama bini lu kalo percaya sama gua Alhamdulillah kalo enggak juga gak apa-apa hidup ini simple tau gua gak ngapa-apain hidup keluarga hidup enak satu rumpun nikmatin toh Alhamdulillah gak napa-napa ya akhirnya jalan oke jadi ada aja gitu ya bang? ada 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 tuh cewek-cewek yang mendeketin lu 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 ngerasa? atau dia ngomong? iya lah berasa dia ngomong juga tuh adek-adek? enggak lu gak ngomong langsung gua suka sama lu enggak ada eh berasanya apa ya? gelagatnya kan keliatan apa tuh WA dan wajar sih kalo seorang perempuan suka dengan lelaki misalnya ya sekalipun kita udah punya bini kan namanya pandangan aja suka kan begitu juga dengan laki ngeliat perempuan cantik wajar dong kan gak mungkin mata kita kacamata kuda lurus aja kan bisa liatkan lang kiri hanya lihat saja kan sama kita ngeliat mobil yang kita suka kan kita suka belum tentu beli semua belum tentu kita beli atau kita milikin kan hanya suka aja oke dan itu hidup normal dan jangan gak normal seolah-olah kita merasa idealis kita gak boleh lihat keindahan orang lain kecantingan orang lain atau kegantangan orang lain gak boleh juga bini lu juga cakep banget cantik yang ngedeketin banyak juga kali takut enggak kalau yang suka pasti ada lah mungkin enggak cuman kan biasa aja hidup ini jangan terlalu di hantui dengan baperan gila iya sekarang anak udah dua tuh bang dua nah ini dulu gua yang mana di tempat disini gua dulu apa semir sepatu sama ojek rayung ini dulu yang PT Pertamina ini ini dulu apa rumah makan kecil-kecil toko kecil yang disinilah gua dulu itu rotoar iya disini di tempat pohon-pohon itu dulu tempat rumah makan rumah makan kecil-kecil itu yang karyawan yang karyawan Pertamina kalau mau makan di situ sampai ke dalam ngebeli juga kan gua ngebeli juga kan gua ngebeli juga kan gua ngebeli juga kan gua ngebeli juga sejarah gua beli kan gitu ojek bayu di lu kan belum ada tol ini FLN nah di wali kota wali kota dulu tuh kecil bener sekarang udah gede nah sebelahnya itu GRJU di tempat kolam renang gua dulu gak bisa bayar kolam renang dulu bayar gelanggang renang caranya bayar renangnya di kali di belakang demen banget renang ya bang eh seneng dulu sampe sekarang gak sekarang udah gak sibuk kan eh gue dulu udah kolam renang bang ya itu mimpi karena dulu pengen punya kolam renang sekarang anak gua yang sering berenang di rumah hmm nah ini dulu GRJU GRJU adalah renang Jakarta Utara dan gelanggang gelanggang olahraga bu ngobrol ya bu boleh ngobrolnya yang santai ya jadi gua udah dipotong ini santai ini santai gak usah bu waduh ya ampun ibu ini rumah ibu nih ini rumah berapa rumah di satuin ibu ini satu rumah cuma di lantai dua saya di bawah adeknya Rony di atas tapi pintunya sendiri jadi kalau mau pulang pagi mau pulang segala macem dia pintu sendiri masalahnya itu bu tadi diajak jalan-jalan bu sama anak ibu ngeliat muter liat kantor lama liat pohon yang jadi kantornya dia dulu tau teleponan terus ketemu sama temen-temen lamanya tuh ada security-security di kantor lama tuh ibu dulu yang jadi OB disitu dia masih ada tuh bu yang dimarah-marahin dimarah-marahin satu paket KFC apa tuh gak usah binatang gak usah dibut gak usah dibut tapi alhamdulillah anak saya mah santai aja sih nah itu ibu gimana tuh kok anaknya santai yang gak tau juga kalau dipikir-pikir saya juga bingung anak saya bisa seperti ini ganteng bisa jadi anggota dewan dulu lagi masih kecil-kecil saya bingung nih saya anak laki-laki dua mau jadi apa ini mereka nih punya tanggung jawab gak nah terus saya ngobrol sama mama saya sama nenek saya bilang berdoa aja minta keadilan karena kita hidup susah kan berdoa minta keadilan mungkin dua anak ini salah satu bisa ngangkat derajat kita jangan minta jadi orang kaya jangan minta jadi jenderal jangan minta macam-macam cuma minta keadilan aja mungkin salah satu dari mereka bisa ngangkat derajat kita hal angka bagusnya dua-dua loh ya anak saya ganteng-ganteng ya iya padahal momenya jaek banget ya nah itu namanya garis tapi kan kalau namanya kebetulan gak ada kebetulan kalau gak kerja keras iya gak udah jelas usaha keras baru kerja keras jangan kerja dulu baru usaha iya usaha keras kerja-kerja kerja cerdas kerja ikhlas tadi juga baru mantap diceritain ini Ron itu lagi kecilnya tidurnya di gerobak gitu bu dulu lagi bayi tuh mama saya kan punya rumah makan nah sekarang rumah makan enak ya aluminium semua ya dulu kita pakai gerobak kipasnya ada dong masih ada kita kemarin yang syuting saya matiin ada kipasnya oh ibu bawa-bawa tuh anaknya kemana-mana dibawa kemana-mana orang namanya anak satu iya baru dua ini udah alhamdulillah karena mama saya kan punya rumah makan banyak loh jadi anaknya suruh cari duit masing-masing jadi jadi bapak jadi emak lima mulut yang dikasih makan anak saya dua mama saya satu adik saya satu sama apa anak kan satu tapi alhamdulillah jam 4 pagi berangkat ini masih pada tidur tapi saya udah masak nanti saya pulang jam malam mereka udah tidur paling liburnya hari Minggu emang kan jaman sekarang hiburan banyak kalau dulu kan cuma di Senin itu hari Minggu rasanya sebentar banget hari Senin udah cari duit lagi nah itu alhamdulillah sekarang anaknya jadi orang iya bu alhamdulillah namanya rezeki iya rezeki itu bukan duit aja loh pekerjaan aja kalau kita cocok bisa dapat rezeki iya jodoh bukan jodoh pasangan hidup aja jodoh itu bisa duit no mana yang mana hahaha ini lagi ngapa ini ini abang nih bang aduh ya ampun makanya ini dulu perjalanan sekarang perawatan yaaah dulu dulu tiam bu dulu tiam hahaha kayak asal kayak asal ini nih cakep nih si tetesnya waduh ini lu kecil oh ini lu kecil yang mana bang sini sini mau lihat dari deket gak yang mana yang ini bang hahaha ini siapa yang bawa ini siapa yang bawa ini gue oh iya ini hahaha aduh ya ampun tas dulu dong yes hahaha seru deh ibu asal iya 2 nota yang enda ini dan di